4-1-5-8 harus ditahan di dalam ruangan 8x10 meter dan daging miliknya harus dipotong setidaknya setiap minggunya, yang nantinya daging tersebut akan dibuang dan dibakar kemudian. 4-1-5-8 harus diberi jadwal makan diet berupa daging mentah, jerami, kayu, dan juga batu bata. 4-1-5-8 merupakan sebuah makhluk seperti sapi dengan tinggi 3,4 meter dan lebar 5 meter. 4-1-5-8 ini buta dan juga memiliki bentuk kepala yang aneh. Tapi 4-1-5-8 ini lumayan jinak dan tidak peduli ketika ada personel yang mencoba untuk memberi makan dan membersihkan kandangnya. Tes telah dilakukan bahwa daging yang dipotong dari 4-1-5-8 merupakan seperti daging sapi kualitas yang tinggi. Dan ketika dimasak, rasanya pun normal seperti daging biasanya tanpa ada efek samping. Tapi daging tersebut harus dibuang tanpa alasan apapun untuk keamanan. Ketika daging 4-1-5-8 tidak dipotong, ia akan menumbuhkan anggota badan seperti kaki atau tangan, alat kelamin, dan terkadang organ tubuh secara acak. Ukuran terbesar 4-1-5-8 yang pernah ada yaitu 8,5 x 9,8 meter dengan 7 kaki, 4 perut, 3 kelamin, 5 biji kemaluan, dan 3 lidah. 4-1-5-8 ditemukan di kota Crudson, Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 10 Desember 2004 di pagi hari. Ketika dikirim dua pengurus setempat dapat panggilan terkait adanya sapi kabur di Jalan Raya 17 dan berhasil ditahan pada jam 9.39. Foundation pun tak lama kemudian untuk mengambil 4-1-5-8 dari mereka, dan mereka pun diberi amnesti kelas A, serta dilaporkan bahwa mereka hanya menangkap sapi yang biasa saja. 4-1-5-8 dibawa ke site 64 pada jam 12.46. Tes dilakukan bahwa asal dari 4-1-5-8 merupakan dari pabrik penyambihan hewan Butcher's Block, yang di sana ada tiga orang yang mengurus 4-1-5-8 yang akhirnya mereka pun dipanggil untuk diinterogasi. Barney Mosman, salah satu orang yang mengurus 4-1-5-8, mengatakan tidak tahu apa-apa. Kerjaannya hanyalah sebatas memberi makan 4-1-5-8 dan menutup mulutnya terkait 4-1-5-8 oleh pemiliknya, Jeff Fine, agar tidak disebar ke publik. Barney Mosman mengatakan ada yang aneh dengan Jeff Fine karena dia menganggap 4-1-5-8 seperti anaknya sendiri. Rory Gilson Juga mengurus 4-1-5-8 lebih lama daripada Barney. Dia mengatakan suatu hari mereka membeli sapi yang sudah hamil untuk mereka, yang akhirnya 4-1-5-8 lahir dari sapi tersebut. Tapi karena bentuknya yang lebih aneh dan jelek, mereka ingin menjual 4-1-5-8 tersebut ke orang lain lewat online shop. Tapi sayangnya tidak ada orang yang ingin membelinya, jadi mereka harus mengurus 4-1-5-8 sampai sekarang. Mereka tak ingin melepaskan 4-1-5-8. Jadi, mereka pun mencoba untuk membunuh 4-1-5-8 dengan tembakan. Tetapi senjata mereka selalu rusak ketika mereka ingin menembakkan pistol ke mereka di bagian kepala 4-1-5-8. Dan pada saat itu, mereka memutuskan untuk memotong semua daging 4-1-5-8 yang tumbuh lagi dan memasak dagingnya untuk dimakan. Menurut mereka, dagingnya enak sehingga mereka menggunakan daging 4-1-5-8 untuk dijual ke masyarakat. Wawancara dengan Jeff Fine sedikit aneh, karena ia mengatakan bahwa 4-1-5-8 itu adalah makhluk mulia. Sehingga ia pun berdoa dan tiduran di bawah 4-1-5-8 setiap harinya. Dilanjut dengan meminum darah milik 4-1-5-8 nantinya. Ia pun memaksa untuk bertemu dengan 4-1-5-8 lagi. Sehingga Jeff Fine harus ditahan oleh Foundation dengan paksa untuk menenangkan dirinya. Pabrik penyambilihan hewan itu pun ditutup dengan alasan melanggar protokol kesehatan dan semua orang yang ada di sana diberi amnestik kelas E agar lupa tentang semua ini dan pencarian terhadap pemilik asli 4-1-5-8 sedang dalam investigasi.